Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar gembira nih bagi teman-teman yang sudah lulus pre-test dan sudah lulus verifikasi dinas Tahun 2017, 2018, dan 2019 yang belum dipanggil untuk PPG Daljab 2020 akan segera dimulai Melalui surat edaran Kemdikbud No. 1255-B2-GT-2020 Tertanggal 14 Mei 2020 tentang tindak lanjut dari surat sebelumnya Yaitu tertanggal 9 Desember 2019 yang berkaitan dengan pembiayaan program PPG Dalam jabatan 2020 melalui dana APBD Maka dijelaskan bahwa PPG dalam jabatan 2020 dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juli 2020 Dengan biaya dari APBN dan APBD Atau yang biasa kita sebut dengan PPG bersubsidi Mekanisme pembiayaan peserta PPG dalam jabatan dari APBN ditentukan oleh seleksi pusat Dimana akan diumumkan langsung lewat sergur Yaitu link resmi terkait informasi dan pengumuman peserta PPG dalam jabatan Bagi bapak ibu yang dinyatakan sebagai peserta PPG 2020 Maka harus bersyukur ya Karena anda masuk sebagai prioritas tahun ini Karena banyak juga teman-teman kita yang lain Yang belum ditetapkan sebagai peserta Yang saat ini sedang menunggu dipanggil Biaya perkulian selama PPG Akan dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar kurang lebih 7.500.000 dari APBN Baik kita lanjut teman-teman Adapun mekanisme pembiayaan PPG dari APBD diserahkan ke kepala daerah masing-masing Apabila kepala daerah setempat mampu dan setuju untuk membiayai peserta PPG Yang berasal dari daerahnya Maka akan diusulkan melalui laman AP4G Yaitu aplikasi penetapan peserta PPG Dengan mengunggah surat kesanggepan Apabila ada di antara bapak ibu yang belum terpanggil sebagai peserta PPG pada gelombang ini Maka harus menunggu pada gelombang berikutnya Begitupun seterusnya Dan total ajuan yang diterima dari 117 dinas pendidikan yang ada di Indonesia ini Ini adalah sebesar 17.669 orang Ini yang sudah diusulkan oleh kepala daerah masing-masing Dan yang 17.669 orang ini akan dibiayai oleh pemerintah daerah dari alokasi dana daerah Apakah anda termasuk di antaranya? Silahkan cek di laman AP4G ya Pola PPG dalam jabatan 2020 dilakukan secara daring atau online Mulai dari satu pendalaman materi Materinya nanti 3 bulan untuk membedah modul yang 12 itu Termasuk modul pedagogik dan modul profesional Yang kedua pengembangan perangkat pembelajaran Pembuatan atau praktik membuat RPP Mungkin yang terbaru sekarang dipraktikan yang suatu lembar itu Bagaimana teknisnya Nanti akan banyak dibimbing melalui pengembangan perangkat pembelajaran ini Yang ketiga adalah PPL Bapak ibu guru yang dinyatakan sebagai peserta Bapak ibu diminta untuk merekam praktik pengalaman lapangannya Kemudian akan dikirim Yang keempat refleksi Dan yang kelima UKMPPG Yang dimana terdiri dari UP dan UKIN Atau ujian pengetahuan dan ujian kinerja Oke Jadi intinya adalah Pola PPG dalam jab 2020 itu semuanya dilakukan secara daring atau secara online Tidak ada tatap muka ya Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax